Halo guys, thank you so much buat kalian yang klik video ini karena seperti biasa top 3 akan menghadirkan 3 berita terpopuler setiap harinya Yang belum subscribe to channel viva.com.id cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari viva setiap harinya Pasti udah masabarkan berita apa jadi hari ini? Ini dia Awal 2021 ini menjadi bulan yang kelabu untuk Indonesia karena bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor hingga gunung meletus terjadi di tanah air Bencana tanah longsor terjadi di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat yang menewaskan 29 orang Seminggu kemudian gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 terjadi di wilayah Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan Majene Total 82 orang meninggal dunia, 554 orang mengalami luka-luka dan ribuan rumah rusak berat Di waktu bersamaan banjir merendam sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang membuat 112 ribu orang lebih mengungsi 5 orang meninggal dunia dalam banjir yang hingga saat ini masih juga belum surut Akhir pekan kemarin warga Lumajang, Jawa Timur dibikin panik setelah Gunung Semeru erupsi yang membuat sejumlah wilayah diguyur hujan abu vulkanik Yang terbaru adalah bencana banjir dan air pasang di Manado, Sulawesi Utara pada Minggu 17 Januari 2021 Air laut bahkan sampai membanjiri mal dan juga perkantoran di pesisir pantai Kendati demikian, Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yakni Daryono menilai rentetan bencana di awal tahun ini masih wajar Karena memang sumber gempa di Indonesia sangat banyak, karena itu masyarakat diminta selalu waspada Kami keluarga besar Viva Network turut berkecita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang ikut terdampak akibat bencana-bencana ini Semoga Indonesia kembali bangkit dan masyarakatnya semua aman, amin Menurut penelitian terbaru, ternyata COVID-19 setahanya menyerang pernafasan saja Melainkan organ tubuh lainnya seperti jantung Hal ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh JAMA Internal Medicine Dari penelitian, diketahui hampir 78% pasien COVID-19 berusia muda dan sehat Ternyata menderita kerusakan jantung meski telah sembuh dari corona Sementara itu, untuk orang-orang yang memiliki penyakit jantung Jika terkena COVID-19, risiko kematiannya menjadi lebih tinggi Menurut studi China CDC Weekly, 22% pasien yang meninggal akibat COVID-19 juga menderita masalah jantung Oleh karena itu, sangat penting untuk kita mengetahui gejala awal COVID-19 yang telah menyebar ke jantung Gejala awal yaitu kelelahan akut, nyeri di dada, dan peradangan jantung yang disebabkan otot jantung melemah Gejala lainnya yaitu bibir atau wajah berubah membiru Waduh, buat kalian semua tetap jaga diri baik-baik ya Ingat, pandemi belum berakhir Hingga minggu malam 17 Januari 2021, polisi berhasil mengidentifikasi 29 korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 Tim DVI berhasil mengidentifikasi para korban yang terdiri dari 4 awak pesawat 1 co-pilot dan 24 penumpang pesawat naas tersebut Di antara 24 korban yang berhasil diidentifikasi, terdapat seorang bayi berusia 11 bulan Dan satu korban lainnya minta dirahasiakan namanya oleh pihak keluarga Dari 29 korban, 15 jenazah diantaranya sudah diserahkan kepada pihak keluarga Saat ini, tim DVI Polri masih terus berusaha mengidentifikasi para korban yang sudah ditemukan Dan terus melakukan pencarian korban di lokasi kecelakaan Alhamdulillah perlahan-lahan identitas korban sudah mulai terungkap nih guys Mari kita doakan semoga pencarian berjalan lancar Agar para korban bisa kembali dan dimakamkan oleh para keluarganya masing-masing Amin Oke Viva Nians, itu dia Viva Top 3 di hari ini Jangan lupa untuk baca berita lengkapnya cuma di viva.co.id Kalian juga bisa nontonin video kita lainnya cuma di flix.id Aku gak bosan-bosan buat ingetin kamu yang belum subscribe to channel viva.co.id Cepetan disubscribe dan klik tombol lonceng Biar gak ketinggalan video terbaru dari Viva setiap harinya So, gak bosan aku ingetin kalian untuk selalu pake masker kalo keluar rumah Jaga jarak dan selalu cuci tangan pake sabun Bye-bye, sampai jumpa lagi di Viva Top 3 besok sama Dinda Sub indo by Ahh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.